Halo Sobat San, kali ini kita akan belajar tentang Simple Tense. Simple Tense merupakan salah satu dari rangkaian lengkap yang meliputi Simple, Continuous, Perfect, and Perfect Continuous. Nah, kali ini kita akan mengupas empat macam Simple Tense, yaitu Present Tense, Past Tense, Future Tense, and Past Future Tense. Yang pertama adalah Simple Present Tense. Rumus yang paling mudah kita pahami, yang sering kita lihat, yaitu Subject plus Verb One, atau kata kerja pertama. Simple Present Tense merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan atau yang terjadi tanpa ikatan waktu tertentu, alias kalimat yang terjadi saat ini juga. Kita ada rumus dan contohnya nih. Ini dia, rumus positif, negatif, dan interrogatif dari Simple Present Tense. Kita lihat, dari rumus positifnya ada Subject plus Verb One, dan contohnya, He lives in Surabaya. Dan untuk kalimat negatif ada Subject plus Do or Does plus Not plus Verb One. Contohnya, He does not live in Surabaya. Jika kalian ingin mengatakan seperti native, kalian bisa mengucapkan, He doesn't live in Surabaya. Oke, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, ini diawali dengan Do atau Does, kemudian ada Subject, lalu Verb One. Jangan lupa diberi tanda tanya ya. Contoh kalimatnya, Does he live in Surabaya? Nah, sekarang, ayo buat kalimatmu sendiri di sini ya. Yang kedua, ada Simple Past Tense. Rumus yang sering kita lihat adalah Subject plus Verb Two atau kata kerja kedua. Simple Past Tense ini merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Di sini ada rumus dan contoh kalimat. Untuk rumus positifnya, itu adalah Subject plus Verb Two. Yang Verb Satunya itu Eat atau Makan seperti biasanya. Kalau saat ini I eat noodles. Tetapi kalau Past Tense, It-nya itu memakai Verb Dua yaitu Aid. Dan Verb Three-nya adalah Eaton. Karena ini Simple Past Tense, jadi kita akan menggunakan Verb Two ya. I ate noodles last night. Saya memakan mie tadi malam. Dan untuk kalimat negatifnya, ada Subject plus Did plus Not plus Verb One. Kenapa Verb One, Kak? Karena sudah ada Did di sini ya. Sudah ada rumus Did. Jadi, untuk selanjutnya itu pakai Verb One. I did not eat noodles last night. Jika kalian pengen seperti native speaker, kalian bisa ngomong I didn't eat noodles last night. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, itu diawali dengan Did. Did dulu ya. Lalu ada Subject. Lalu Verb One. Kenapa, Kak? Verb One seperti tadi? Karena di depan sudah ada kata Did. Jadi, tidak pakai Verb Two lagi. Did I eat noodles last night? Bukan. Did I eat noodles last night? Oke? Sekarang, coba buat kalimatmu sendiri ya. Dan kita lanjut. Yang ketiga, ada Simple Future Tense. Rumus yang sering kita lihat adalah Subject plus Will plus Verb One. Simple Future Tense ini merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk sesuatu yang masih akan terjadi di masa depan. Jadi, belum terjadi saat ini. Kalau terjadi saat ini, apa namanya? Simple Present Tense. Kalau telah terjadi, di kemarin-kemarin, di masa lalu namanya Simple Past Tense. Oke, ingat ya teman-teman, kalau Simple Future Tense yang masih akan terjadi. Nah, di sini ada rumus dan contoh kalimat. Ini ada contoh kalimat positif, negatif, dan negatif. Yang pertama ada contoh positifnya. Itu ada Subject plus Will plus Verb One. Contohnya, Anton will come to the party. Anton akan datang ke pesta. Dan untuk negatif, itu hanya ditambahkan kata not aja. Subject plus Will plus Not plus Verb One. Anton will not come to the party. Anton tidak akan datang ke pesta. Dan gimana untuk kalimat tanyanya? Itu biasa kita taruh subjek rumus kedua ke depan ya. Kalau di sini pakai Will, Will-nya diganti ke depan. Kalau tadi ada Past Tense, itu pakai Did, Did-nya diganti ke depan. Kalau Present Tense, pakai Do or Das, itu Do or Das-nya yang diganti ke depan. Nah, karena ini future, jadi Will-nya diganti ke depan ya. Will plus Subject plus Verb One. Contoh kalimatnya, Will Anton come to the party. Tanda tanya, apakah Anton akan pergi ke pesta. Jadi begitu ya artinya teman-teman. Sekarang coba kalian bikin kalimat kalian sendiri ya. Di sebelah, di sini, sambil. Contoh yang di sebelah ini ya, yang udah Kak Rizky jelasin ya. Nah, yang terakhir. Last not least, ini ada Simple Past Future Tense. Ini agak sulit sih emang. Karena ini yang akan terjadi, tapi itu di masa lalu. Jadi itu kayak angan-angan gitu loh. Ini rungusnya Subject plus Would. Bacanya Would ya, bukan Would. Oke, Would or Should. Bukan Should ya. Jadi Subject plus Would or Should. Verb plus Verb One. Nah, Simple Past Future Tense ini merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menerangkan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa lalu. Oke, kita lihat rungus dan contoh kalimatnya ya. Nah, di sini ada rungus dan contoh kalimatnya. Mungkin ini agak sulit bagi kalian. Tapi tetap disemak aja ya teman-teman. Ini ada contoh kalimat positif. Subject plus Would or Should plus Verb One. Contohnya, We should do this assignment immediately. Kita seharusnya mengerjakan tugas ini sesegera mungkin. Nah, itu kan kayak hari ini. Itu ngomongnya, harusnya kemarin kita udah ngerjain lebih dulu biar bisa ngumpulin lebih dulu. Kayak gitu contohnya. Nah, ini untuk yang negatif. Itu Subject plus Would or Should plus Not. Tinggal ditambahin Not aja. Plus Verb One. We shouldn't do this assignment immediately. Itu kalau native speaker ngomong gitu ya. Kalau kita, kalau belajar. We should not do this assignment immediately. Nah, untuk yang kalimat terakhir. Kalimat interrogatif. Itu adalah Would or Should-nya ditaruh di depan. Kayak yang tadi-tadi itu. Baru Subject. Baru Verb One. Dan ditambah tanda tanya. Contohnya, should we do this assignment immediately? Haruskah kita ngerjain tugas ini segera mungkin? Kayak gitu. Oke, sekarang teman-teman coba bikin kalimat kalian sendiri ya di sebelah sini. Lihat contoh nggak apa-apa. Oke? Nah, gitu teman-teman. Gimana Sobat San? Sudah tahu kan simple tense itu terdiri dari apa saja? Dan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam sebuah kalimat? Terus belajar ya. Belajari tentu-tentu lainnya. Kak Rizky pamit. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.